Tribunur Jemaah Haji Sulawesi Utara mulai melakukan persiapan menuju Bandara Samratulangi Manado pada hari ini Jumat 17 Mei 2024. Yang ini mereka semua dikumpulkan di Aula Wisma Haji Tuminting untuk mendapat bimbingan dari Panitia Haji serta menerima boarding bus. Para jemaah yang akan berangkat pertama ini masuk pada kloter 4 dan 5 dan sebagai kloter ke-6. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Manado. Randy Umar silakan untuk kelaporan lengkapnya. Oke baik, selamat sore Tribuners. Jadi saya dari Kota Manado Sulawesi Utara melaporkan hasil liputan saya tadi di mana Jemaah Haji dari Sulawesi Utara telah bersiap yaitu waktu akan ke Bandara Samratulangi untuk berangkat ke embarkasi Balikpapan lalu selanjutnya mereka akan terbang ke Jeddah Arab Saudi. Nah ini untuk ada total semua Jemaah Haji ada 713 yang akan mengikuti kegiatan dari Sulawesi Utara ini. Nah ini untuk kloter yang pertama ini ada 361 Jemaah yang akan berangkat terlebih dahulu ke embarkasi Balikpapan dan nanti besok untuk kloter kedua sisanya itu akan berangkat pada besok hari. Nah dalam penyampaian yang disampaikan oleh Kak Kandil, Kandil meminta kepada seluruh Jemaah Haji agar memperhatikan seluruh arahan dari petugas yang sudah ditugaskan karena mencegah hal-hal yang membingungkan karena kalau tidak bisa dipungkiri juga memang banyak calon Jemaah ini yang Jemaah ini yang sudah lanjut usia Tribuners. Jadi dari situ Jemaah Haji juga meminta selalu supaya para Jemaah Haji ini agar bisa mendengarkan arahan dari para petugas haji. Itu saja Tribuners yang bisa saya sampaikan dari Kota Meladu, Sulawesi Utara. Jadi mereka akan kembali pada bulan mendatang dan akan kembali bertemu dengan keluarga-keluarga yang ada. Dan kalau Tribuners juga bisa melihat bahwa para Jemaah Haji ini juga disambut langsung dan dibawa diantar langsung oleh keluarga. Memang ada beberapa-berapa aturan yang harus dilakukan oleh para keluarga untuk berkunjung ke Wisma berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau ini memang keluarga diinjitkan masuk dalam Wisma tapi untuk ke area tempat tidur atau tempat penginapan itu tidak diinjitkan masuk. Nah, itu saja Tribuners yang bisa saya sampaikan dari Kota Meladu, Sulawesi Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.